Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat pagi semuanya selamat berjumpa kembali bersama Mr. Didi di masa pelajaran ilmu pengetahuan apa aja eko apa aja ilmu pengetahuan alam alam apa alam gaib apa alam nyata alam nyata Oh alam nyata Oke kalau ya alam nyata berarti nanti Mr. share screennya tentang alam-alam alam yang nyata nanti kalau ilmu pengetahuan alam alam gaib aja habis tersernya Oh potong nanti nggak jadi pelajar kamu malah lihat horor sukanya aja suka hanya aja lihat film horor Gidan suruh ke kamar mandi sedirian malam-malam nggak berani wah itu kalau suka film horor itu berani malam sendiri ke kamar mandi tapi berani nggak ke kamar mandi sendiri Oh berani tapi malam hari mati lampu matahari eh matahari malam hari mati lampu janderas oke hari ini kita akan melanjutkan tentang apa ya matahari nya nr-nya tidak ada cuman bisa pakai batik ini tuh kelihatannya kita akan melanjutkan tentang energi energi itu juga karena energi itu enggak bisa kelihatan kan tapi bisa dirasa ya angin oke mister akan share screen dulu ya mister akan matikan dulu mikrofonnya ya mister akan akan share screen oke nah tema sembilan energi dan perubahan bentuknya subtema dua ini sebenarnya di KD tiga titik berapa itu ya di semester satu sudah hanya ini penguatannya karena membahas tentang energi-energi alternatif ya sumber energi oke sudah kelihatannya nah kalian akan belajar KD tiga titik lima yaitu tentang mengidentifikasi berbagai sumber energi perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif seperti angin air matahari panas bumi bahan bakar organik dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari nah kemarin sudah belajar tentang energi alternatif ya hari ini ini akan belajar tentang perubahan bentuk energi nah diulangi apa itu energi kemampuan suatu hal untuk bisa melakukan kerja atau usaha ya energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan energi hanya bisa diubah menjadi bentuk energi lain itu bunyi hukum energi ya kemarinnya mister pesan kamu suruh hafal hukum kekekalan energi adalah energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan energi hanya akan berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang jelas maksudnya tidak bisa diciptakan itu tidak bisa diciptakan oleh manusia oleh makhluk tapi energi itu diciptakan oleh Allah sudah disediakan di alam semesta ini tinggal bagaimana manusia membangkitkannya listrik sudah ada bagaimana membangkitkannya jadi manusia tidak bisa menciptakan listrik hanya dibangkitkan magnet pun sama energi angin angin juga sudah diciptakan oleh Allah dari energi angin kena kincir menjadi energi gerak dari energi gerak dia mengedakkan turbin terus ke generator membangkitkan listrik listrik sudah ada tinggal dibangkitkan jadi perubahan dari energi angin menjadi energi gerak menjadi energi listrik nanti salin ke rumah jadi energi cahaya jadi energi suara dan sebagainya dia akan terus berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya nah it's simple ya contoh dalam kehidupan sehari-hari disini ada gambar matahari ya energi matahari solar energy atau energi panas ya dia punya panas itu energi panas dia ada cahaya itu dia punya energi cahaya juga light energy nah itu diserap oleh tumbuhan melalui fotosintesis oke setelah fotosintesis maka tumbuhan dia punya makanan bisa memasak makanan dan dia punya namanya energi kimia ya energi kimia nah energi kimia terus ini ada mas Farhanur disini berdiri mas Farhanur ini belum potong rambut dan gak pakai kacamata nih mas Farhanur nih nah mas Farhanur memakan sayur dari energi kimia dimakan mas Farhan terus mas Farhan naik sepeda tuh sepedaan pagi hari energi kinetik energi gerak berubah-ubah terus dan tidak musnah energi itu terus ada termasuk roh kita ya roh-roh kita itu roh-roh kita ya roh-roh kita ya roh-roh kita ya roh-roh kita ya itu itu juga energi dan itu akan kekal kekal gak tahu semoga kita kekal di dalam surga ya selama-lamanya atau orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya gak ada gak ada matinya sudah jadi surga atau neraka jadi surga atau neraka habis itu dijalani selama-lamanya maka dengan kamu beribadah dengan baik ya semoga kita semua masuk surga tanpa harus dicuci dulu di neraka baik lanjutnya nah disini ada perubahan bentuk energi energi-energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain nah contohnya ini tadi ini contoh kedua makanan energi kimia jadi energi yang ada di dalam makanan itu apa energi kimia atau chemical energy nah dimakan oleh siapa ini ini mas ahza mas ahza versi powerpoint ini mas ahza makan makanan sehingga energi kimia diserap oleh mas ahza menjadi energi gerak atau energi kinetik kalau ini listrik diserap oleh tip recorder radio menjadi energi apa energi suara ini contoh perubahan energi ya nanti energi suara berubah lagi apa 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 energi bunyi atau energi suara nah disini ada chemical chemical itu apa energi kimia dimakan oleh manusia yang menjadi motion motion itu gerak energi gerak kalau slow motion slow motion itu gerak lambat motion itu artinya gerak ya oke coba slow motion slow motion nah ada radian itu energi panas matahari diserap oleh tumbuhan melalui fotosintesis menjadi energi kimia terus ada lagi energi electrical energi listrik ya energi listrik diserap oleh itu apa kompor listrik menjadi energi panas thermal nah kalau bensin itu juga energi kimia ya bahan bakar itu chemical energy diserap digunakan oleh kendaraan dia bisa bergerak bisa menjadi energi gerak atau energi kinetik ada yang mau tanya apa kansa oh kansa lagi diganggu siapa itu saya kansa kansa nariswari adada jeniah belajar zoom untung yang datang adikmu yang ganggu coba kalau yang datang POC ONG oh apa POC ONG pocong yang yang lari bukan pocongnya kamu yang kabur baik lanjut selingan namanya ilmu pengetahuan alam gaib alam gaib alam nyata nah tolong dibaca nih oleh Mbak Kaisa dihidupkan mikrofonnya ini mister taukah kalian energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan oleh manusia energi hanya dapat dilubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan perubahan bentuk itulah energi dapat dimanfaatkan bagaimanakah perubahan energi terjadi bagaimana manusia memanfaatkan perubahan oke Sa itu gambar apa Kaisa gunung oh betul terus ada apa lagi ada air-airnya juga ada perumahan ada listrik disitu kamu melihat ada perubahan energi ga disitu gambar itu kayaknya ada air terjunya ga itu ada ya yang ini ada dia dibendung dibendungkan terus dia jadi ngalir deras dia ngerakin tur turbin tuh terus ngerakan generator membangkitkan listrik nah terus disimpan disini disalurkan ke rumah-rumah oke sekarang Mbak Keiko dihidupkan mikrofonnya Mbak Keiko Queenie nah sudah Mbak Keiko sudah di depan oke itu kamu lihat gambar apa tuh yang mister share yang mana yang yang kiri dulu lampu ya itu aku mau lihat kayak namanya turbin sama lampu gitu lampu itu berarti energi apa menjadi energi apa apa kalau yang lampu gambar lampu nih dia perubahan dari energi apa menjadi apa energi listrik menjadi cahaya iya betul kalau yang bawahnya lampu nih ada gambar apa menjadi apa energi listrik menjadi energi panas oke kalau yang televisi gambar televisi kalau televisi itu energi listrik menjadi energi suara iya suara betul apalagi ngeluarin cahaya nggak layarnya tuh iya berarti menjadi energi suara dan energi cahaya yang terakhir itu gambar rice cooker apa menjadi apa energi listrik menjadi panas oke terima kasih Mbak Keiko Mbak sekarang Mbak Kansa Nareswari hidupkan listriknya eh listriknya hidupkan mikrofonnya hidupkan listriknya ini ada gambar Mas Farhanur lagi apa itu itu gambar apa Mbak Kansa Nareswari gambar orang lagi kipasan pakai kipasan itu gambar Mas Farhanur lagi kipasan itu kamu lihat ada perubahan energi nggak di situ ada tiga itu ada nggak loh kok mati lagi coba hidupin mikrofonnya sudah oke dari apa ada berlubah energi misto apa menjadi apa energi listrik menjadi energi gerak terus energi listrik menjadi energi gerak habis gerak dia jadi energi apa A angin iya angin jadi energi angin wuuu terus rambutnya Farhan gerak jadi energi gerak lagi itu berubah-ubah ya listrik menjadi gerak menjadi angin menjadi gerak kalau ada suara wuuu berarti juga menjadi energi suara jadi bergerak-gerak oke terima kasih amati video berikut ini nah sebelum ke video ini tugasnya ya sebelum ke video karena ini nanti biar nggak balik-balik ke powerpoint baca halaman 36 tentang perubahan bentuk energi ya terus kerjakan halaman 37 tidak perlu dikumpulkan ya itu urot 36 37 dan baca halaman 4-4 sampai 4-5 tentang uji coba berubah bentuk energi habis ini mister akan share apa namanya video ya kalian amati tentang perubahan bentuk energi eh ya namanya gini ya tuh ada hidup nih kameranya kameranya momennya apa oke mister akan share mustahak buka file-nya dulu oke kalian amati nanti mister akan skip skipannya nih pakai bahasa Inggris ya kalian sekaligus belajar bahasa Inggris nih mister akan putar dua kali pertama mister akan jelasin artinya simple banget habis itu mister akan putar lagi tanpa mister jelasin kamu pahami ya jadi sekaligus kalian belajar bahasa Inggris share sound kedengaran ya kedengaran ya kedengaran gak mister kedengaran ya ketengaran ya Do you know why Spike was feeling dull before he ate the chocolate? This is because he had low energy. We need energy to work and this energy comes from the food we eat. Energy is the ability of a body to work. There are various forms of energy. Energy comes from the food we eat. Energy berasal dari makanan yang kita makan. Kalian sudah bisa tahu artinya itu, gampang banget ya. Oke, next. Energy is the ability of a body to work. Energy adalah kemampuan tubuh untuk melakukan work, kerja, atau usaha. Ini definisinya. There are various forms of energy. Forms of energy. Bentuk-bentuk energy itu apa aja. Some forms are heat energy. Oke, heat energy. Siapa yang tahu artinya? Energy? Energy apa? Heat energy. Energy panas. Light energy? Light energy. Chemical energy. Chemical energy. Energi kimia. Kimia. Electrical energy. Nuclear energy itu energi nuklir dan electrical energy itu adalah energi elektrik, listrik. Sound energy. Wind energy. Kinetic energy. Sound energy itu energi bunyi. Wind energy, energi angin. Kinetic energy itu energi. Gerak. Potential energy. Nah, potential energy adalah energi yang terkandung berdasar posisi benda. Kita duduk nih kan. Kita duduk kan diem aja nih. Kayaknya nggak ngeluarin energi. Iya, ngeluarin energi. Namanya potential energy. Kalian tidur benda di atas meja. Itu ada energy potential namanya. Energi yang berdasar pada posisinya. And mechanical energy. Mechanical energy. Let's identify different forms of energy around us. Ada energi mesin ya. Jadi, yang ditimbulkan karena mesin bergerak. Itu mechanical energy. Mechanical energy. A family is going on a picnic. It's a sunny day. The sun provides us with two different forms of energy. Can you guess what these are? Di sini ditanya. Matahari memberikan kita dua macam energy. Kamu bisa nebak apa? Apa? Energi apa? Heat and light energy. Oke. Energy from the sun is called solar energy. Nah, energi dari matahari itu disebut solar energy atau energi matahari. Plants use solar energy for photosynthesis. Nah, tanaman menggunakan energi matahari untuk photosynthesis. The family is going to the park in a car. How does a car move? Nah, ini ikan sana res bersama ayah, bundanya, sama adiknya. Adikmu cewek? Apa cowok? Naik mobil. It moves because of the chemical energy stored in fuel. Nah, a car moves. Sebuah mobil bergerak because of the chemical energy. Karena energi kimia yang berada di dalam bahan bakar. Jadi dari bahan bakar ada energi kimia. Terus berubah menjadi energi gerak oleh mobilnya. In the park, everyone set up for the picnic while children are playing. Oke, ini ada anak-anak bermain di taman. Energy is also used to help things move. Energi kinetik ya, energi gerak. This energy is called kinetic energy. Energy kinetic energy gerak. Nah, ini ada orang cuma duduk doang nih, dengerin radio. Apa ngeluarin energy apa? Namanya potential energy. When sitting down requires energy. The energy of a body when it is at rest is known as potential energy. Now they're listening to some cool music on the radio. It runs on electrical energy from the battery. Nah, radionya sendiri, dia bisa berbunyi karena dialiri energi listrik. Dari energi listrik, diubah menjadi energi. What kind of energy is the radio producing? Sound energy. Sound energy. Sound energy is produced when an object vibrates and disturbs the air particles near it. Energy bunyi. Thus, the energy of a vibrating body spreads out in the form of waves. When these waves enter our ear, we can hear the sound. The kids are playing on the swings. Waduh, ini siapa aja nih? Ada Mas Rama, Mas Warhanur, Mas Tegar. Ya, ada Mas Ahza, ini main jungkat-jungkit. Ada mechanical energy. How does the swing move? The swing moves using mechanical. Jadi, di sini ada namanya energy mechanic. Energy mechanic ini disebabkan oleh pergerakan badan yang bergerak di dua belah sisi, sisi kanan, sisi kiri. Mechanical energy is the energy possessed by a body due to both motion and position. Uncle is making a fire in the grill to cook food. What kind of energy is Uncle using to cook the food? He's using fire, which gives us heat energy. Heat cooks our food. Yeah. Heat energy is produced when particles of a substance start to collide with each other. It is produced when the particles of a substance start to move faster and faster, and start to collide with each other. Look, a kid is flying a kite. Nah, anak bermain layang-layang. Oke. Energy apa tuh? Pakainya main layang-layang. How's the kite held up in the sky? Wind energy. By wind energy. Wind energy itu apa? Wind? Angin. Maka lubang angin di rumah namanya window. Window untuk lewatnya angin. Bukan untuk lewat Mas Farhanur kalau mau kabur dari rumah ya. Window itu untuk lewatnya apa? Angin. Kamu lagi gak boleh main, pintunya dikunci sama mamamu, kamu malah lewat jendela. Yuh, ini ngaku siapa yang pernah keluar rumah lewat jendela nih. Window. Itu untuk lewat angin, bukan untuk lewat kamu. Gak pernah ya. Tapi Mister dulu pernah. Lompat. Cuman mau nangkering ada di jendela. Ternyata jendelanya gak dikancing. Akhirnya melompat buka. Mister bablas keluar. Kaget banget. Tempat untuk angin, untuk manusia. Jatuh. Kites. Itu apa kites? Layang-layang ya. Kites fly, layang-layang terbang due to wind energy. Karena ada energi angin. Moving air is called wind. Nah, bedanya angin sama udara apa? Kalau angin itu adalah udara yang bergerak. Moving air. Udara yang bergerak disebut angin. Sekarang di ruanganmu kan gak ada angin tuh. Tapi ada udara. Kenapa udara diem? Begitu dikipasin, bergerak. Jadi namanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. What kind of energy can we find in other things? Nah, ini energi apa? Kalau orang pada diem gini, tetap ada energinya. Energi apa tadi namanya? Iya, energi potensial. Betul. Energi potensial. Oke ya, potensial energy. Yang mau jelaskan kita, kita jelaskan mikro-nya. There are various forms of energy. Some of them are heat energy, light energy, electrical energy, chemical energy, sound energy, mechanical energy, potential energy, kinetic energy, and nuclear energy. Oke. Nah. Oke, itu ya. Beberapa contoh tentang bentuk-bentuk energi dan bentuk-bentuk perubahannya. Ada potensial energy. Itu di buku gak ada. Sebenarnya ada. Benda diem, kamu naruh gelas gitu diem. Ada gak di situ energinya? Ya ada. Ya tetap ada. Potensial. Oke, tinggal 10 menit. 10 menit. Kita akan membaca tadi ya, yang halaman berapa tadi. Silahkan dibuka bukunya. Mister, presensi mister. Oh ya, oke. 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 Oke, mister share link presensi. Sudah ya, di chat, kolom chat kalian bisa klik dan kalian bisa presensi di situ. Bagi yang sudah presensi, bisa membuka buku di halaman 36. Halaman 36. Menjelaskan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Oke. Siapa yang mau baca? Ayo, ayo mengamati bukan misalnya. Ayo, ayo mengamati. Apa aku? Oke, Mbak Grisel. Mbak Griselda ya. Mister mute semuanya dulu biar nanti bisa. Taman berapa, mister? Tapi, mister masih bisa izinkan kamu untuk menghidupkan microphone ya. Mbak Griselda, tadi silahkan dihidupkan microphone-nya. Mbak Griselda. Yang ayo mengamati, Pak. Yes. Ya, dibaca. Saya mengamati, menjelaskan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Selain memerlukan sumber daya alam, manusia juga memerlukan sumber energi. Contoh, sumber energi yang selalu dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam matahari. Energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, tidak semua energi dapat langsung dimanfaatkan dan perlu diubah ke bentuk lain. Perhatikan diagram berikut. Energi listrik. Yang A apa? Energi listrik berubah menjadi energi panas. B, terus. A, energi listrik berubah menjadi energi panas. B, energi cahaya. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. C, energi listrik menjadi energi kimia. D, energi cahaya menjadi energi kimia. Yang C berarti energi kimia menjadi energi listrik. Nah, itu kamu nanti cuma suruh mengisikan di halaman 37 loh. A, B, C, D. Lihat halaman 37 semuanya. Di situ ada A, energi listrik berubah menjadi energi panas. B, apa, C, apa, D, apa. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Mbak Griselda. Mister. Ya, selanjutnya halaman 44. Silakan dibuka halaman 44. Ayo membaca. Siapa yang mau membaca? Aku. Saya Mister. Aku Mister. Emil. Saya Mister. Emil ya, silakan. Emil. Emil, hidupkan mikrofonnya dibaca halaman 44. Ayo membaca. Ayo membaca, Mas Emil. Ayo membaca. Menjelaskan berpergi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita memerlukan energi untuk menunjang kehidupan. Semua yang kita lakukan memerlukan energi bisa bergerak, bermain. Menjelaskan bergerak, tentunya kita memerlukan energi untuk menunjang kehidupan yang kamu pilih merupakan contoh dalam kehidupan. Ada di sekiling sekemarin, aku dan adikku baru saja membuat mainan kincir air. Wah, seru sekali, kencang membuatnya. Ini air dari last plastik. Siapkan. Oke, terima kasih, Mas Emil, yang kincir plastiknya tidak perlu dibaca. Oke, cukup, Mas Emil. Terima kasih ya. Oh ya. Yang itu tidak perlu. Baik itu tadi ya, uji coba itu membuat kincir air. Kalian bisa melakukannya sendiri di rumah. Nanti Mister habis buka saja. Oke. Nah, selanjutnya halaman 46. Ada bacaan tentang PLTU. Apa itu PLTU? Pembangkit listrik, tenaga, uap. Siapa yang mau baca? Tentri tenaga, uap. Oke, Kak Wisset. Sekarang apa dia bisa baca? Kaisar Asker, Haji Marwani, presensi 10. Oke, dibaca oleh. Kaisar Asker, Haji Marwani, presensi 10. Kaisar Asker, Haji Marwani, presensi 10. Rachel, ya silakan. Di depan mikrofonnya. Dibaca paragraf satu. PLTU mulut tambang. Yuk. PLTU mulut tambang. Pertumbuhan penduduk di industri di Pulau Jawa, terutama Jawa bagian barat, telah meningkatkan kebutuhan tenaga listrik yang tidak dapat dibuat oleh pembangkit listrik di Pulau Jawa saja. Melihat besarnya penelitian bagian barat, penelitian bagian barat di Pulau Sumatera. Pemerintah Indonesia telah mencana pembangunan dan transmisi untuk memberikan suplai persi nambungan untuk Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, paragraf terakhir. Siapa nih? Mas Sandi. Silakan Mas Sandi. Di depan mikrofonnya. Paragraf kedua. Pembangkit listrik ini dihasilkan oleh tenaga uap yang berasal dari batu barang, dapat dimanfaatkan menjadi listrik. Batu barang mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan industri di dunia dan Indonesia. Memiliki energi batu barang yang berlimpah di setiap pulau Indonesia terdapat catangan batu barang. Oke, sudah ya. Terima kasih Mas Sandi. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Ada sumber energi apa yang digunakan oleh PLTU? Terus, berdasarkan kesediaannya di alam, batu barang termasuk sumber daya apa? Tuliskan 4 sumber daya alam yang dapat dikelompokkan dengan batu barang. Ini masuk juga pelajaran IPS ya, sumber daya alam. Baik, tinggal satu menit ya. Karena hari ini enggak ada pelajaran batik. Kan batik dua pekan sekali, sehingga selepas ini mister akan tutup dan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain ya. Seperti tugas IPA, itu kalian kerjakan juga tapi enggak perlu dikumpulkan. Bagi yang membuat kinjir air, bisa buat kinjir air. Katanya mau nyocokin yang ini mister kemarin itu. Apa? Katanya yang kemarin apa mau nyocokin yang kemarin yang enggak dikumpulin, Terus kita gabung lagi untuk membahas PR. Oke, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung lagi ya, gabung lagi. Terima kasih. Terima kasih.